Sudah terakhir di tahun ini, ini ibadah terakhir di komunitas sahabat Yesus ya, tapi teman-teman jangan berhenti ibadah maksudnya. Tetap ibadah di gereja masing-masing tiap hari minggu. Jadi ini penutup tahun ini, makanya ini spesial sebenarnya, ini tentang merencanakan hidup. Kita gak akan bikin resolusi tahun baru, teman-teman bisa bikin sendiri abis ini, ini lebih ke panduannya aja. Jadi hari ini kita akan belajar rencanain hidup itu seperti apa, kenapa, bagaimana, kita akan coba teliti ya teman-teman. Dan pastinya teman-teman harus tahu dulu nih, ini bukan formula ya. Formula dalam arti, oh abis dengar ini aku langsung tahu rencana hidupku apa ya, gak kayak gitu juga. Rencana hidup kita kan beda-beda ya, jadi teman-teman harus diskusi juga, bukan diskusi ya, harus tanya Tuhan. Harus tanya Tuhan, Tuhan rencana, rencanamu untuk hidupku itu apa? Karena gak mungkin saya kasih tahu lewat sesi malam ini gitu, oh buat masing-masing sini, kamu, rencana kamu ini mestinya, rencana kamu ini kan gak mungkin kayak gitu. Kita harus tentuin sendiri ya, tanya Tuhan. Yuk, jadi teman-teman hari ini kita akan bahas, sebenarnya gak akan panjang masih hari ini. Aku cuma akan bahas kenapa dan bagaimana aja, udah gak akan panjang masih ya. Jadi yuk teman-teman kita tutup tahun ini dengan resolusi buat makin jadi pengikut krisis yang sejati. Sebelum kita mulai, yuk kita doa sebentar. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami masih bisa bersekutu malam ini Tuhan. Hari ini Tuhan akan mau belajar hal yang terpenting. Kami tahu Tuhan, 2023 belum selesai. Kami juga masih mau melakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan tahun ini Tuhan. Dan kami tahu tahun 2024 kami percaya itu akan jadi tahun yang lebih luar biasa lagi di hidup kami. Tahun terbaik di hidup kami yang belum ada di tahun-tahun sebelumnya. Dan kami rindu Tuhan buat kami mempersiapkan diri kami, mempersiapkan hidup kami, mempersiapkan rencana kami yang pasti untuk kemuliaanmu saja. Nah, hari ini Tuhan kami mau belajar bagaimana kami bisa merencanakan hidup kami sesuai dengan keandakmu. Dan kami tahu Tuhan ketika kami hidup sesuai dengan keandakmu, hidup kami pasti jauh lebih baik dibandingkan kami yang mengikuti rencana kami sendiri. Percaya Tuhan, kau akan bantu kami hari ini. Kau akan mengajar kami sesuatu. Dan nanti mungkin setelah ini kami akan bikin resolusi kami masing-masing, di tempat masing-masing, di waktu kami masing-masing juga. Ya, biarkan hari ini Tuhan kami belajar saja dulu bagaimana kami bisa merencanakan sesuatu yang berkenan di hatimu. Bicara Tuhan, semuanya akan terjadi di hidup kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jadi tentang merencanakan hidup, aku cuma akan bahas dua, kenapa dan bagaimana. Ya, pertama, kenapa harus merencanakan hidup? Nah, ini kenapa kita tidak boleh hidup? Ya sudah, kadang-kadang ada orang yang serang memiliki hidup nge-flow saja. Nge-flow itu bahaya, teman-teman. Saya baru belajar nge-flow itu bahaya. Kenapa nge-flow itu adalah, flow itu kan ngalir itu ya. Nge-lir itu adalah kegiatan benda cair, di mana benda cair itu dari tempat tinggi ke tempat rendah. Ya, atau ada orang yang ngajarin pernah bilang gelinding saja. Nah, itu gelinding, mungkin maksudnya bagus ya. Tapi sebenarnya gelinding itu kan juga dari tempat tinggi ke tempat bawah juga. Ya, mungkin maksudnya bagus. Cuma, mungkin bahasanya saja yang kurang tepat ya. Tapi, penting juga kita punya rencana hidup. Ya, makanya Tuhan juga mau kita punya rencana hidup. Nanti kita akan lihat ya firman Tuhan segala macam. Nah, pertama, kenapa kita harus merencanakan hidup? Karena kedagingan kita cenderung lebih suka hidup males dan tidak disiplin. Ya, merujung kepada hidup asal tidak mati. Hidup asal tidak mati itu gimana? Yang penting yaudah, hidup saja. Yang penting tidak mati. Kerja, lakukan pendidikan, studi. Ya, pokoknya jalanin saja. Jalanin saja, tidak punya cita-cita. Yaudah, pokoknya yang penting lulus studi, habis itu kerja. Kerja juga yang penting ya. Kebutuhan cukup, bisa bayar tempat tinggal, bisa bayar makan, bisa apa. Yaudah, yang penting tidak mati lah. Yang penting hidup yang benar saja, yang normal-normal saja. Nah, ini akan, apa, kedagingan kita itu lebih suka kayak gitu. Kedagingan kita pasti lebih suka kayak gitu. Yang penting kita nanti yaudah, kita kerja, kita studi, kita lakukan aktivitas utama kita. Terus nanti aku udah pulang, ya, refreshing dikit lah. Nonton, main game, kalau mau tambah rohani dikit ya. Kita baca alkitab dan doa. Udah, akhirnya hidupnya siklusnya gitu aja. Kerja, refreshing, hal rohani. Kerja, refreshing, hal rohani. Udah, nggak ada sesuatu yang spesial dari hidup kita. Nah, kedagingan kita itu ya kayak gitu kan. Mungkin teman-teman pun ada yang kayak gitu. Ya, ada teman-teman yang lagi kayak gitu ya. Pokoknya yaudah, kerja. Aduh, yang penting aku yang terbaik di tempat kerja. Aku bisa laluin hari ini dengan baik. Terus pulang ya, nanti aku refreshing dikit. Saat tidur bentar, udah. Nanti tiap hari kerjanya begitu ya. Mungkin hari minggu doang bedanya gitu ya. Minggu ada ibadahnya, ada jalan-jalan, segala macem. Yaudah, paling bedanya cuma hari minggu doang. Nah, itu hidup yang nggak punya rencana akan kayak gitu. Itu kan kayak gitu kalau bayangin teman-teman, Dari umur teman-teman sekarang sampai teman-teman umurnya 70 tahun, Bayangin hidupnya setiap hari begitu doang tuh. Diulang-ulang terus ke sana gitu kan. Nah, itu aku yakin itu bukan hal yang Tuhan mau. Ya, Tuhan mau hidup kita jauh lebih daripada kayak gitu. Jadi, kenapa kita sencanain hidup? Karena ya itu, kita kedagingan kita tuh cenderung kita maunya ya hidup asal yang nggak mati aja. Yang penting hidup aja. Nah, itu sama kayak binatang ya. Saya sering bilang gitu. Ini binatang. Binatang itu kerjanya cuma cari makan, kawin, terus bertahan hidup. Nah, kalau kita kerjanya cuma cari makan, kawin, bertahan hidup, Kita nggak ada bedanya sama binatang. Nah, ini hidup asal tidak mati itu kayak gitu. Hidupnya kayak binatang lah. Jadi, yang penting aktivitas, lakuin hari, habisin hari dengan sebaik mungkin, Yaudah, selesai. Nggak ada rencana, nggak ada apa. Nah, itu kenapa kita sencanain hidup? Karena itu, pertama ya kita selawan kedagingan kita. Yang kedua, rencana hidup itu pasti membuat kita disiplin dalam mempersiapkan diri dan membenahi diri kita. Contoh, kalau saya punya rencana jadi atlet bulu tangkis, saya akan latihan bulu tangkis. Pasti ya, saya harus disiplin diri saya. Makan saya harus jaga. Stamina harus jaga. Berat badan juga harus jaga. Ya, kalau berat badannya kelebihan saya lompat kan nggak bisa ya. Nggak bisa lompat tinggi kalau main bulu tangkis. Nah, misalnya kalau saya mau jadi atlet bulu tangkis, Karena saya punya rencana, saya punya target, saya mau jadi atlet bulu tangkis. Ya, saya pasti akan disiplin. Ya, bayangin kalau saya, saya nggak punya. Jadi kita jadi atlet bulu tangkis lah. Yang apain saya disiplin latihan bulu tangkis, nggak ada gunanya. Nah, jadi ketika kita punya rencana itu, Rencana itu akan dorong kita buat disiplin pasti. Sama, kayak kita misalnya mau jadi chef, Ya, kita akan rajin latihan masak, Cari resep yang enak, Nonton-nonton chef-chef terkenal yang jago-jago, Tekniknya mereka gimana, segala macem. Mau jadi apa lagi, mau jadi pengajar Alkitab. Misalnya mau jadi pendeta, mau jadi pengajar Alkitab. Kita akan disiplin, Bangun hubungan sama Tuhan, Gali firman, Belajar teologi, segala macem. Ya, jadi kalau kita punya rencana hidup, Pasti kita hidupnya akan lebih disiplin. Karena itu, kita harus mempersiapkan supaya rencana kita itu terjadi. Nah, itu penting banget. Makanya kenapa kita harus rencana hidup. Nah, jadi ini dua alasan versi saya. Kenapa kita harus merencanakan hidup kita. Kalau enggak ya, kita hidupnya asal enggak mati aja. Jalani hidup yang siklusnya ulang-ulang aja tiap hari sampai kita tua. Dan hidup kita enggak akan disiplin. Kita enggak akan meng-upgrade diri kita. Kita enggak akan upgrade, bahasa Indonesia, Apa sih? Meningkatkan kualitas hidup kita lah, ya, caranya gitu ya. Nah, jadi ketika kita punya rencana, Pasti hidup kita jauh lebih baik. Ya, intinya gitu. Ketika kita punya rencana, hidup kita pasti jauh lebih baik. Nah, kita akan lihat di Masmur 73, Versi Firman Allah yang Hidup. Nah, buat teman-teman yang enggak tahu, Ini terjemahan Indonesia yang lain. Biasa kalau alkitab yang kita baca itu namanya terjemahan baru. Nah, ini terjemahan F-A-Y-H, Firman Allah yang Hidup. Nah, ini bagus banget, Masmur 73. Agak panjang, 20 ayat. Tapi teman-teman pasti terberkatilah. Ini ayat yang pas saya baca versi ini, wah, hebat banget gitu ya. Yuk kita baca sama-sama. Enggak panjang kok, cuma 20 ayat dong. Alangkah baiknya Allah terhadap Israel. Terhadap orang-orang yang bersih hatinya. Sedangkan, aku hampir terjurumus ke dalam jurang. Kakiku terpeleset dan hampir-hampir aku binasa. Karena, nah ini karena, aku iri hati terhadap kemakmuran orang-orang yang sombong dan jahat. Ya, perjalanan hidup mereka selalu rata dan menyenangkan. Mereka sehat-sehat dan gemuk-gemuk. Mereka tidak mengenal kesulitan dan kekhawatiran seperti orang-orang lain. Karena itu, kesombongan mereka gemerlapan bagaikan kalung permata dan pakaian mereka adalah kekejaman. Orang-orang gendut itu dapat memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Mereka mengecek Allah dan mengancam umatnya. Alangkah takaburnya mereka. Mereka menyombongkan diri bahkan terhadap langit. Buat mereka menjelajahi bumi. Nah, sampai sini dulu. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya. Dari 1 sampai 9 ini. Wah, ini kok, ini ya. Orang-orang sombong, orang-orang jahat. Kok kayaknya hidupnya enak ya? Kok kayaknya mereka tuh gemuk-gemuk, sehat-sehat. Mereka tidak mengenal kesulitan, kekhawatiran. Nah, malah kayaknya orang baik kok. Kayaknya malah hidupnya sulit. Kok hidupnya khawatir. Nah, mereka tuh malah kesombongannya gemerlapan bagaikan kalung permata. Pakaian mereka kekejaman. Orang-orang gendut. Orang gendut itu maksudnya bisa diartikan sebagai orang makmur gitu ya. Kalau sekarang ya lambun itu makmur. Orang gendut itu dapat memperoleh apa saja mereka inginkan. Kesana jadi orang jahat itu enak gitu. Nah, lanjut. Ayat 10-16. Karena itu, umat Allah berputus asa dan bingung. Semua itu harus mereka telan dengan begitu saja. Tidakkah Allah tahu apa yang sedang terjadi? Nah, ini tanya mereka. Jadi, dia malah mempertanyakan Tuhan. Kok bisa orang jahat kayak gitu? Lihatlah orang-orang yang tinggi hati itu. Mereka tidak pernah harus membanting tulang atau memeras keringat. Hidup mereka senang dan kekayaan mereka semakin menumpuk. Nah, dia mempertanyakan Tuhan. Wah, kok jadi orang jahat enak gitu ya. Nah, terus lanjut. Apakah aku telah menyianyikan hidupku? Mengapa bersusah-susah menjalani hidup yang suci? Pernah ngomong kayak gini gak sih? Aku pernah. Yang kuperoleh hanyalah kesulitan dan kesedihan setiap hari dan sepanjang hari. Sandainya semua ini kutarakan, aku mengkhianati umatmu. Namun kemakmuran orang-orang yang membenci Allah itu sungguh sangat sukar dimengerti. Yang pemasmur bilang, Aku kayaknya nyanyain hidupku aja kali ya. Aku susah-susah jalanin hidup yang suci. Kok yang aku malah peroleh cuma kesulitan dan kesedihan. Sepanjang hari, setiap hari gitu. Sedangkan kemakmuran orang-orang yang membenci Allah itu, ya itu ada orang-orang yang membenci Allah makanya makmur hidupnya gitu ya. Dan itu sungguh sangat susah dimengerti. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah tanya gitu. Aku kayaknya hidupnya baik-baik kok. Kayaknya hidup aku begini. Orang hidupnya kok kacau balau tapi kayaknya hidupnya enak banget. Nah, pemasmur dia ngomong kayak gini. Nah, lanjut. 17-24. Kemudian, pada suatu hari, aku masuk ke dalam tempat kudus Allah untuk merenung. Nah, dia merenung gitu ya. Terpikirlah olehku, akan masa depan orang-orang yang jahat itu. Sesungguhnya, jalan yang sedang mereka tempuh sangat licin. Dengan tiba-tiba Allah akan membiarkan mereka tergelincir ke dalam jurang kebinasaan mereka. Dengan seketika, kebahagiaan mereka diganti dengan ketakutan yang kekal. Hidup mereka yang sekarang hanya sekedar impian. Mereka akan terbangun dari mimpi itu dan dihadapkan kepada kenyataan yang sebenarnya. Ketika aku menyadari hal ini, hatiku menjadi gelisah. Aku merasa begitu bodoh dan dungu pada pemandanganmu. Ya Allah, pasti aku ini seperti binatang. Nah, dia baru nyadar gitu ya. Walaupun demikian, engkau mengasihi aku. Engkau memegang tangan kananku. Sepanjang hidupku, engkau akan terus membiming aku dengan nasihatmu. Setelah itu, engkau akan menerima aku di dalam kemuliaan surgawi. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi, ini dia merenung gitu ya. Dia merenung di hadirat Allah. Ini masa-masa depan orang jahat itu, ya kalau teman-teman pernah dengar gambaran orang gitu. Oh, jalan ke neraka mah enak. Licin. Kita next skateboard bisa tuh. Kesana kayak kita mau meluncur, enak tuh. Nggak mulus jalannya gitu kan. Ya, tapi ujung-ujungnya neraka. Sedangkan kalau jalan surga tuh digambarin kadang-kadang tuh, wah, jalannya udah nanjak, berbatu-batu. Wah, susah banget lah. Jelek, berbatu-batu. Bikin capek, bikin kakinya sakit, segala macem. Tapi ujung-ujungnya surga. Nah, kesana kan orang gambarinnya begitu. Kalau jalan neraka tuh, wah, mulus. Ya, next skateboard juga bisa gitu ya. Langsung. Naik mobil, nggak usah digas. Ya, rondanya udah gelinding sendiri gitu ke bawah. Kesana kayak begitu kalau jalan neraka. Enak, licin. Nah, kalau digambarin tuh, jalan yang sedang maya ketempu sangat licin. Nah, tapi kalau jalan ke surga, kesana nggak enak banget. Nah, ini. Jadi, apa poin dari Mas Mur 73 ini yang bisa kita tarik? Ya, itu. Poin yang bisa kita tarik, ya ini dia banding-bandingin hidupnya sama orang lain. Ya, dia banding-bandingin hidupnya sama orang lain. Kok bisa ya? Nah, kadang-kadang kita suka kayak gitu ya. Itu ya. Aduh, tuh ada orang sebaik itu. Wah, dia umur 50, sakit jantung, meninggal, kena stroke. Kasian banget. Pada orang itu baik banget. Setiap orang itu, apa, setiap hari itu kerjanya coba bantuin orang. Terus dia bisa meninggal, usia 50. Sedangkan itu tuh ada tetangga saya tuh, orangnya jahat banget. Orangnya jahat banget. Tapi kita doain nggak mati-mati. Nah, bisa kayak gitu ya. Itu jangan-jangan doain orang yang cepat mati ya. Tapi, kadang-kadang kita bisa lihat ada orang yang ngomong kayak gitu ya. Itu kok bisa orang baik cepat mati. Sedangkan orang yang jahat tuh, waduh, hidupnya kayak enak. Kayak, bisnisnya sukses. Nggak kena sakit, nggak kena stroke, nggak kena apapun. Hidupnya enak banget. Nah, kenapa bisa begitu? Itu yang namanya misteri kehidupan. Cuma Tuhan yang tahu jawabannya. Kita nggak bisa tahu jawabannya apa yang penting. Tapi yang pasti itu. Hidup enak. Hidup yang kelihatannya sukses. Hidup enak. Itu belum tentu dikenan Allah. Hidup enak. Itu belum tentu dikenan Allah. Jadi kalau kita hidup kayak tadi. Kita nggak punya rencana. Kita cuma hidup asal nggak mati doang. Yang penting kita, walaupun kita punya rencana. Tapi rencana yang mungkin nggak sesuai dengan. Dengan rencana Tuhan. Akhirnya kita akan hidup kayak gitu. Yang penting nggak mati. Yang penting menguasin ke dagingan kita. Dan akhirnya itu akan jadi kehidupan yang nggak menyenangkan Tuhan. Itu yang digambarnya sebagai jalan yang sedang ditempuh dengan sangat licin. Nah, itu. Jadi kisah enak banget hidupnya. Hidup kacau balau tetap kayak licin. Kacau balau dalam arti di hadapan Tuhan. Nah, mungkin di mata dunia mungkin terlihat sukses. Ya, kayak punya pasangan hidup yang cakep misalnya atau apa gitu. Punya anak-anak yang ganteng-ganteng, jadi cantik. Ya, mungkin itu kelihatannya itu sukses di mata dunia. Wah, hidup yang bahagia banget. Tapi apakah jadi kenan Tuhan atau nggak. Nah, hidup yang dikenan Tuhan selalu ditandai dengan kita tambah intim dengan Tuhan. Ya, kita tambah intim dengan Tuhan dan kita nyenengin hati Tuhan. Nah, itu baru hidup yang sebenarnya gitu ya. Nah, jadi jangan bilang, oh kalau hidupku diberkati, pasti aku dikenan Allah. Ya, karena Allah pasti memberkati aku segala macam. Belum tentu. Banyak kok pengikut setan yang kaya-kaya, lebih kaya daripada orang Kristen. Jadi, belum tentu hidup enak itu adalah hidup yang dikenan Tuhan. Ini kita harus tahu. Hidup enak belum tentu adalah hidup yang dikenan Tuhan. Dan, pemasmer ini tadi dia banding-bandingin diri dengan orang lain ya. Nah, itu. Daripada kita banding-bandingin diri kita dengan orang lain, mendingan kita bandingin diri kita dengan diri kita sendiri di waktu yang sebelumnya. Contoh, daripada kita bandingin, oh kayak aku dibandingkan orang itu, aku kayaknya lebih begini ya. Oh kayaknya muka aku lebih jelek ya. Dia kayaknya lebih cantik, dia lebih ganteng daripada aku. Daripada kita banding-bandingin diri ke orang lain, dengan kita bandingin, aku akhir tahun 2022 kayaknya aku orangnya begini deh. Nah, akhir tahun 2023 ini aku ngalamin sesuatu nggak ya? Perubahan apa yang aku alamin? Nah, aku tambah rajin kah dari sebelumnya males? Nah, aku tambah disiplin nggak dari sebelumnya? Kayaknya perantakan hidupnya. Dulu aku kayaknya orangnya nggak sabar banget, sekarang aku udah lebih sabar belum sih? Atau aku masih kayak emosian, nggak jelas, suka naik darah, segala macem. Nah, bandingin diri kita dengan diri kita yang di waktu sebelumnya. Nah, itu kata syarat, bukan syarat, salah satu cara buat sukses ya, katanya begitu ya. Jadi, bandingin diri kita dengan diri kita yang sebelumnya itu sesering mungkin. Kalau kayak setahun kan kayak kelamaan gitu. Nah, tapi misalnya kalau setiap tanggal 1 di awal bulan gitu ya, 1 Desember ini dibandingkan 1 November kemarin, aku udah lebih baik nggak ya? Aku janji aku mau jadi lebih sabar, aku udah lebih sabar belum ya? Nah, itu kalau kita bandingin diri kita dengan diri kita di waktu sebelumnya, itu lebih berguna lah. Lebih berguna, lebih ada untungnya dibandingkan kita, bandingin diri kita dengan orang lain. Nah, itu percuma juga. Karena kita kalau bandingin diri dengan orang lain, ujung-ujungnya kita akan mencoba menjadi orang itu. Dan itu, ya percuma, kita nggak akan bisa jadi orang itu. DNA-nya udah beda, segala sesuatu udah beda. Sifatnya beda, segala macem. Jadi, kita nggak bisa jadi orang lain. Jadi, mendingan kita itu. Bandingin diri kita dengan diri kita di waktu yang sebelumnya. Jadi, poin pertama, kenapa kita harus punya rencana? Karena kalau kita nggak punya rencana, kita akan hidupnya kayak hewan, yang penting nggak mati. Dan, kita hidupnya nggak mungkin punya disiplin. Kita kalau nggak punya cita-cita, ya kayak tadi ya, atlet bulu tangkis. Kalau kita mau jadi atlet bulu tangkis, ya kita akan latihan bulu tangkis, jaga makan, jaga berat badan, hidupnya lebih sehat, stamina-nya dilatih, harus bisa lari satu jam tanpa berhenti, misalnya segala macem. Nah, itu. Jadi, kita akan lebih disiplin, kita akan lebih upgrade diri kita ketika kita punya rencana. Dan, rencana kita harus rencana yang berkenan di hati Tuhan. Jangan kayak orang tadi ya. Orangnya Pemasmur bilang tadi, mungkin kesana hidupnya enak. Kesana mungkin hidupnya enak. Orang-orang jahat hidupnya enak. Mungkin mereka juga punya rencana sendiri. Mereka mungkin sudah merencanakan sesuatu. Orang-orang jahat punya rencana lah. Rencana jahat gitu ya. Atau rencana, ya mungkin nggak terlihat jahat, tapi memuaskan dagingnya sendiri. Bukan memuaskan hati Allah. Nah, itu aja udah salah. Jadi, rencana kita penting juga rencana kita itu sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, itu kita kenapa kita harus rencanain rencana hidup kita sesuai dengan rencana Allah. Dan, pastinya sebelum kita kebagaimana, ini penting juga kita tahu orang yang tahu rencana Tuhan di hidupnya, dia nggak akan banding-bandingin diri dengan orang lain. Karena rencana Tuhan di hidup masing-masing orang terbeda. Jadi, nggak perlu banding-bandingin diri sama orang lain. Oh, dia lebih dipakai Tuhan. Dia lebih sukses daripada aku. Oh, dia lebih dibekati. Nggak akan ada kayak gitu. Karena, ya itu. Dia tahu rencana Tuhan atas hidupnya apa, jadi nggak perlu banding-bandingin sama orang lain. Oke, jadi teman-teman, itu kenapa kita harus punya rencana di hidup kita yang sesuai dengan kendak Allah. Kalau nggak kita akan jadi orang yang hidup di jalan yang licen tadi. yang licen menuju kesuraman itu ya, kesuraman meraka. Nah, kayak kita perlu punya rencana yang benar-benar nyenengin hati Tuhan. Oke, itu kenapa? Kedua, bagaimana merencanakan hidup? Sudah, setelah ini saya selesai. Padahal kan, nggak di sini. Ini mungkin, ya, ada beberapa poin sih ya. Bagaimana kita merencanakan hidup? Nah, kita buka di Jakobus 4 ayat 13-17 versi firman Allah yang hidup lagi, cuma lima ayat ini. Ya, hai orang yang berkata, pada hari ini atau besok kami akan pergi ke kota Anu dan tinggal di sana selama setahun. Serta membuka suatu usaha yang menguntungkan. Nah, dia udah planning, ya, udah-udah rencana gitu ya. Oke, hari ini atau besok aku akan pergi ke kota Anu, tinggal di sana selama setahun, serta membuka suatu usaha yang menguntungkan. Nah, bagaimana saudara dapat mengetahui apa yang akan terjadi besok? Nah, gimana cara mengetahui apa yang akan terjadi besok? Karena masa hidup kita tidaklah tentu. Sama seperti kabut yang pada satu saat kelihatan, tetapi sesaat kemudian sudah hilang. Yang harus kita katakan ialah jika Tuhan menghendaki, kita akan hidup dan melakukan ini atau itu. Kalau tidak demikian, maka kita akan menyombongkan rencana kita sendiri dan kepercayaan kepada kemampuan diri sendiri seperti itu tidak menyukakan hati Allah. Dan ingatlah, jika kita mengetahui sesuatu yang benar yang harus dilakukan, tetapi kita tidak melakukannya, maka hal itu adalah dosa. Nah, aku mau garis bawah ini. Kita akan menyombongkan rencana kita sendiri. Kalau kita tidak libatin Tuhan, kita tidak tanya Tuhan, kita akan menyombongkan rencana kita sendiri. Sombong itu tidak pernah berujung positif. Yang namanya sombong, itu ujung-ujungnya pasti negatif. Karena sombong itu adalah sombong membuat setan menjadi setan. setan itu bisa jadi setan karena dia sombong. Jadi, sombong itu sudah pasti negatif. Tidak pernah ada hal positif bisa diambil dari kata sombong. Kepercayaan pada kemampuan diri sendiri seperti itu tidak menyukakan hati Allah. Jadi, ketika kita sombong, kita akan cenderung punya kepercayaan kepada kemampuan diri sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya kita bisa sendiri kok. Tanpa Tuhan aku bisa. Sebenarnya kalau kita rencanain sesuatu tanpa kita libatin Tuhan, secara tidak langsung kita kayak ngomong, oke Tuhan, aku tidak butuh Engkau. Maka aku tidak butuh tanya Engkau. Aku bisa rencanain hidup aku sendiri kok. Nah itu. Kalau kita tidak tanya Tuhan, secara tidak langsung sebenarnya kita lagi ngomong kayak gitu. Aku bisa rencana sendiri tanpa Tuhan. Rencanaku malah lebih bagus. Otaku lebih pintar. Otaku itu pintar lah. Tidak butuh Tuhan. Nah itu tidak menyukakan hati Allah. Jadi, dalam kita rencanain sesuatu, hal yang menyukakan hati Allah adalah ya itu. Kita tanya, jika Tuhan mengendaki, aku akan hidup dan melakukan ini atau itu. Nah itu, kendak Tuhan itu kayak gitu. Tapi kan kita kadang-kadang bingung ya. Apa? Iya tahu ya kalau Tuhan mengendaki, tapi Tuhan mengendaki apa? Nah ini. hal yang tadi aku bilang di awal-awal ya. Aku nggak bakal bisa kasih tahu teman-teman, wah teman-teman punya harus rencana ini. Kamu rencana ini, kamu rencana ini, kamu rencana ini. Nggak mungkin kayak gitu. Teman-teman harus tanya sendiri ke Tuhan. Dengan kata-kata itu. Jika Tuhan mengendaki, aku akan hidup dan melakukan ini atau itu. Nah kayak gitu. Tapi jangan kayak yang atasnya gitu ya. Pada hari ini atau besok, oke aku akan pergi ke kota, apa misalnya, aku akan pergi ke kota Bandung, tinggal di sana selama satu tahun, terus buka usaha, udah nanti aku bakal untung. Aku bakal hidup dari usaha itu. Nah padahal kita kan bukan beramal. Kita nggak mungkin tahu apa yang akan terjadi hari besok. Oke jadi, pastinya yang kita katakan ialah, jikalau Tuhan mengendaki, aku akan hidup dan melakukan ini atau itu. Nah, aku akan kasih beberapa tips aja. gimana caranya kita cross-check rencana kita, apakah rencana kita itu sesuai dengan maunya Tuhan atau nggak. Ini cross-check paling dasar lah. Ya mungkin ada hal lain. Tapi aku akan kasih cross-check yang beberapa yang paling dasar aja. Yang pertama, apakah rencanaku membuatku tambah intim dengan Tuhan atau justru merusak hubunganku dengan Tuhan? Nah, kalau rencana kita justru membuat kita hubungannya merenggang sama Tuhan, itu udah pasti bukan dari Tuhan. Nggak mungkin Tuhan kasih bilang, oh, Andreas Mario, aku panggil kamu untuk melakukan ini supaya kamu jauh dari aku. Nah, itu kan nggak mungkin Tuhan ngomong kayak gitu. Justru ketika kita jalanin rencana yang dari Tuhan, itu akan membuat kita tambah intim sama Tuhan. Kita akan semakin kejar Tuhan, kita akan semakin haus sama Tuhan. Nah, rencana hidup kita masih kayak gitu. Nah, jadi kalau kita udah ngaku-ngaku bilang, oh oke, ini rencana hidupku, aku udah rencana kayak gini, ini pasti rencana yang terbaik. Tapi itu justru membuat kita menjauh dari Tuhan, itu pasti bukan dari Tuhan. Rencana dari Tuhan pasti buat kita tambah intim dengan Tuhan. Nah, itu cross-check paling-paling-paling basic. Yang kedua, apakah orang-orang di sekitarku terberkati dengan rencana ku atau mereka malah dirugikan? Nah, ini dengan arti begini, memang nggak mungkin kita bisa menyenangkan semua orang. Kita nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Ya, mungkin ada kita lakuin kendak Tuhan pun, ada aja orang yang nggak seneng. Ya nggak sih? Tapi bukan dalam arti begini. Dirugikan tuh dalam artinya begini. Nggak merugikan orang lain dengan sengaja. Dalam arti ya, nah emang lakuin kejahatan. Ya, teman-teman ngerti lah, tanpa perlu saya jelasin lah ya. Misalnya kayak apa, dengan aku lakuin ini, dia malah jadi jatuh miskin, dia malah jadi sakit misalnya, atau apapun ya itu ya. Ya, teman-teman bisa pikir sendiri lah kayak gitu. Misalnya nggak perlu saya jelasin lagi. Teman-teman ngerti lah masih ya. Jadi, apakah dengan rencanaku, orang-orang di sekitarku terberkati atau justru mereka malah dirugikan? Ya, dirugikan karena rencananya emang jahat. Yang ketiga, apakah aku semakin serupa dengan Kristus dengan menjalankan rencanaku? Contoh, aku nih orangnya nggak sabaran. Kalau aku punya rencana gini, aku bisa jadi orang sabar atau justru aku malah kayak, wah kayak aku malah makin nggak bisa sabar nih. Ya, ini karakter, karakter lah mungkin yang paling, paling bisa diriletin sama ini. Karakter, karakter kita bertumbuh nggak dalam jalan-jalan rencana kita? Dan, pekerjaan kita, pikiran kita, perbuatan kita, hal-hal sepele, itu semakin serupa nggak dengan Kristus ketika kita jalanin rencana kita? Nah, itu prosjek ketiga. Prosjek keempat, apakah motivasiku baik ketika membuat rencana ini? Motivasinya apa? Nah, terkadang, kita tuh, mungkin punya rencana yang baik, tapi motivasinya mungkin nggak baik. Contoh, aku pengen memberkati banyak orang. Kenapa? Supaya aku dilihat orang, sebagai orang yang hebat, dan aku dipuji. Nah, itu kan juga kesombongan sebenarnya. Kesombongan. Mungkin, kalau rencananya baik, mungkin Tuhan akan lakuin ya. Mungkin Tuhan akan tetap jalanin, tapi berdoa lah, Tuhan nggak jalanin, mesti ya. Karena kalau di jalanin rencana itu, kita malah jadi jatuh, jadi orang sombong, ya buat apa? Ya, itu malah nggak menyenangkan hati Tuhan. Walaupun mungkin ke sana orang-orang akan terbekati. Nah, jadi kita harus cek motivasi kita juga. motivasinya bener-bener menyenangkan hati Tuhan nggak sih ketika kita buat rencana ini. Nah, yang kelima, apakah hati Tuhan senang dengan rencana aku? Nah, ini juga penting. Hal yang baik menurut kita, belum tentu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Contoh, saya punya duit 1M. Contoh ya, saya punya duit 1 miliar. Jangan 1 miliar, dah kedikitan. Misalnya 10 miliar gitu ya. Saya punya duit 1 miliar, terus saya minta Citeri. Citeri, ini saya punya duit 10 miliar, tolong bikinin saya rumah sebagus mungkin dengan duit 10 miliar ini. Nah, mungkin Citeri, wah ini, kok Andreas nih yang minta nih? Oke, aku akan buat rumah sebagus mungkin gitu ya. Buat rumah sebagus mungkin, dijadiin ada pilar-pilarnya, ada patung-patung air mancur ya segala macem. Wah, dibikin mewah banget lah. Nah, terus pas udah jadi rumahnya, pas saya lihat diundang, Citeri Mika bilang, nih, aku bikin rumah 10 miliar nih kayak gini. Wah, ada motif-motif meditaranianya, ada patung-patung air mancur, ada pilar-pilar keren kan. Nah, tapi mungkin Citeri Mika bilang, ya bagus sih, cuma selera aku tuh gak begini. Selera aku tuh, lebih sukanya minimalis aja. Gede boleh, tapi gak mau yang terlalu keliatannya kayak pilar-pilar gitu, ada patung air mancur gitu, buat apa? Saya gak mau. Mendingan nih rumahnya yang kayak, tampilannya biasa aja, tapi gede ya udah. Nah, jadi apa yang bagus menurut Citeri, belum tentu, saya suka. Paham ya teman-teman ya? Jadi apa yang kita pikir bagus, kita bilang, wah Tuhan, kalau aku buat begini buat Tuhan, pasti ini Tuhan seneng deh. Belum tentu. Ya, belum tentu. Bisa aja Tuhan maunya lain. Maka kita harus tanya Tuhan, Tuhan maunya apa? Nah, misalnya kayak Citeri, kalau mau bikin saya rumah 10 miliar, misalnya dia tanya dulu dong ke saya. Kau Andres, Kau Andres suka rumahnya kayak gimana sih? Rumahnya yang model kayak gimana? Yang gak disukain apa? Mau ada teman gak? Mau ada kolam renang gak? Berjanjian gak mau kolam renang? Nah, tanya dulu, maunya apa? Jangan main asal buat, wah yang penting, wah ini kayak gini pasti bagus nih. Padahal saya gak suka. Jangan sampai kita kayak gitu ke Tuhan. Kita nganggap, wah, kalau kayak gini Tuhan pasti seneng. Padahal benar-benar Tuhan seneng. Ya, berikut ya. Bagaimana hatiku, jika Tuhan mengubah rencanaku? Nah, ini juga paling sulit dari semuanya gitu ya. Aku udah planning segalanya ini itu, tapi kalau Tuhan mengubah rencanaku, aku kayak gimana ya? Nah, ini ngecek motivasi kita juga sebenarnya. Kalau motivasi kita buat nyandengan hati Tuhan, mau Tuhan ubah semuanya, sampai detail-detail kecil pun diubah, kita gak akan protes mestinya. Kita akan tetap, ya, kalau emang Tuhan rencana itu, ya kita berserah aja. Bodo amat rencana kita. Bagus malah kalau rencana kita batal gitu ya. Dan rencana Tuhan yang terjadi. Nah, ini beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa cross-check. Ya, teman-teman boleh screenshot ini. Ya, jadi apakah rencanaku membuatku tambah intim dengan Tuhan atau justru nusak hubunganku dengan Tuhan? Apakah orang-orang di sekitarku terbekati dengan rencanaku atau mereka malah dirugikan? Apakah aku semakin serupa dengan Kristus dengan menjalankan rencanaku? Apakah motivasiku baik ketika membuat rencana ini? Apakah hati Tuhan senang dengan rencanaku? Bagaimana hatiku jika Tuhan mengubah rencanaku? Ya, ini teman-teman boleh screenshot. Teman-teman renungin sendiri nanti pas bikin rencana-rencana amapun itu, nanti tanya tuh. Ini ada berapa sih? Ada 6 ya. Ada 6. Nah, teman-teman pas ngecek, teman-teman abis bikin rencana, oh rencana udah ini, ini, nah, terus pertanyakan 6 hal ini ke diri teman-teman sendiri gitu ya. Handungin sama Tuhan. Bener nggak? Ini udah menyenangkan hati Tuhan. Bener nggak? Ini membuat aku tambahin ke nama Tuhan dan lain-lain. Oke, nah, penting juga dalam rencana, rencana apapun itu, salah satu yang paling penting itu juga disiplin. Setelah ini saya selesai sih. disiplin itu penting. Ini penting banget, penting, 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 nggak ada rencana yang akan terjadi tanpa disiplin. Nah, disiplinnya apa? Kan disiplin beda-beda ya. Kayak tadi mau jadi atlet bulu tangkis, disipliners, main bulu tangkis, segala macem. Disiplinnya mau, apa, apa sih? rencana yang mau jadi chef, disiplinnya harus suka masak, segala macem. Itu kan beda-beda. Nah, tapi ini saya akan kasih beberapa disiplin paling dasar. Yang paling penting, apapun rencana teman-teman, apapun cita-cita teman-teman, apapun rencana Tuhan buat hidup teman-teman, ini disiplin yang wajib, 100% harus dilakuin. Eh, sorry, salah. Oke, ini yang pertama, hidup doa dan baca Alkitab. Ini mau, teman-teman rencananya, mau apapun, cita-cita mau apapun, rencana Tuhan buat hidup teman-teman, apapun itu, ini penting. Ya, bangun hidup doa, kita udah bahas bulan, apa sih, doa ya, Oktober kayaknya ya. Bulan Oktober, kita bahas full tentang doa. Nah, teman-teman bisa nonton ulang di Youtube, kalau teman-teman belum ikutin. Nah, terus disiplin, baca Alkitab. Ya, doa dan firman Tuhan. Udah, ini gak boleh diganggu-gugat. Setiap hari harus ada. Ya, setiap hari harus ada. Apapun itu. Dan bukan dalam arti, oh, ya, penting aku lakuin jam, misalnya jam 9 malam sebelum tidur sampai jam 10 malam aku lakuin itu, udah selesai. Nah, bukan dalam arti kayak gitu ya, teman-teman ya. Itu sebenarnya bagus juga sih. Dia pada gak sama sekali. Tapi, aku yakin Tuhan juga mau kita punya hati yang emang kepengen. Ya, tanpa perlu kita maksain diri. Kita punya hati yang haus. Hidup doa, sekali lagi, singkat aja, hidup doa bukan artinya kita melipat tangan di tempat sendirian dan mata tertutup. Ya, itu doa juga benar. Ya, emang penting kita bangun kehidupan doa juga secara pribadi, secara kusyuk sama Tuhan. Tapi, kehidupan doa yang sejati itu, ya, kita sepanjang hari kita ngobrol sama Tuhan. Kayak orang pacaran sama Tuhan, gitu ya, kesannya. Ya, lagi makan, wah Tuhan ini makanan enak ya. Tuhan ini makanan gak enak banget, gitu ya. Kayak gitu kita bisa ngobrol sama Tuhan. Hal apapun kita bisa ngobrol sama Tuhan. Ya, itu hidup doa yang sejati kayak gitu. Ada hubungan yang konsisten terus menerus sama Tuhan. Terus baca Alkitab. Ya, teman-teman, saya udah lama kita gak bahas tentang baca Alkitab sih ya. Tapi, ya lebih pengingat aja. Saya belum pernah ketemu orang yang merasa rugi ketika dia baca Alkitab. Ya, malah kebanyakan masa untung. Teman-teman mau nilai teman-teman tanpa bagus, baca Alkitab. Ada sakit yang belum sembuh, baca Alkitab. Mungkin kesana gak ada logikanya, gitu ya. Apa hubungannya, apa nilai tambah bagus, kerjaan tambah bagus, sakit bisa sembuh. Kok baca Alkitab, apa hubungannya? Nah, setiap kata yang kita baca di firman Tuhan, kan katanya kita renung, bukan renungnya nih. Setiap kata itu kan pasti kita suarain dalam pikiran kita. Ketika kita baca satu kalimat, gitu ya. Kan pasti kita akan baca itu ya. hidup doa dan baca Alkitab. Itu kan menyuarakan dalam otak kita. Nah, itu kan firman Tuhan punya kuasa. Ketika kita menyuarakan itu dalam otak kita ya, daging kita, fisik kita, itu pasti akan ngalamin kuasa yang firman Tuhan. teman-teman boleh gak percaya, tapi teman-teman yang rugi kalau teman-teman gak percaya. Saya belum pernah ketemu orang yang merasa nyesel baca Alkitab, belum pernah sih. Jadi, hidup doa dan baca Alkitab itu wajib. Terus kedua, ini yang baru banget saya lakuin mulai minggu ini sebenarnya lebih tepat ya. Intiman pagi hari dengan Tuhan. Dulu saya orangnya orang malem, saya lebih suka mau baca Alkitab, mau intim sama Tuhan, pokoknya malem-malem lah. Gak ada yang salah dengan itu, tapi setelah saya renungin juga, kayaknya akan lebih bagus kalau kita lakuin itu pagi hari. Kenapa? Karena kalau kita lakuin itu malem-malem, terus kita tidur, ya kita tidur, terus kita bangun pagi, itu tuh kesana kayak kita mulai dari nol lagi. Ya, apalagi kita udah aktivitas segala macem. Nah, itu akhirnya gak nyefek gitu loh. Maksudnya, hal yang udah kita bangun kesana jadi nol. nol lagi, terus kita jalanin aktivitas dengan keadaan nol itu, terus kita baru malamnya kita ngisi lagi. Kan aneh gitu ya, maksudnya. Makanya saya lagi biasain minggu ini, saya benar-benar disiplin minggu ini tuh, dan saya gak mungkin minggu ini doang, sampai waktu-waktu selanjutnya saya akan tetap lakuin. Ya, aku benar-benar bangun jam doa pagi, gitu ya, jadi sebelum aktivitas aku udah keisi nih. Nah, udah keisi, jadi pas aktivitas dengan kondisi udah terisi, gitu. Nah, ini penting juga, menurut aku, keniman pagi hari dengan Tuhan. Dan, orang sukses itu katanya salah satu, salah satu kebiasaan orang sukses itu katanya bangun pagi juga ya. Makanya jangan suka bangun siangnya. Mungkin, gak apa-apa sekali bangun siang sih. Tapi, kalau bisa, sesering mungkin, kalau bisa setiap hari bahkan, tetap bangun pagi. Ya, tetap bangun pagi, bukan dalam arti bangun pagi buat aktivitas yang lain-lain, tapi bangun pagi benar-benar buat bangun keintiman sama Tuhan. Lebih dari apapun itu. Tiga, nah ini, ini juga penting. Banyak, banyak yang sakit, gitu ya. Jujur, saya udah lama gak sakit loh. Saya tetap jaga badan saya. September tahun lalu, September 2022, itu satu rumah saya, COVID, saya doangnya gak kena. Sampai detik ini, dari sejak itu, saya bahkan gak kena pilek. Batuk pun gak. Batuk pun gak. Kenapa? Karena saya lumayan jaga kesehatan saya. Mungkin emang tahun ini, beberapa bulan, saya ada sempat kayak gak jaga kesehatan. Itu pun saya gak kena apa-apa, gitu ya. Nah, tapi ini, kalau kita sakit, kemungkinan besar, memang lagi kena virus, ya ketularan, atau memang kita gak jaga badan. Nah, tapi kalau sakitnya terus-terusan, kemungkinan besar kita gak jaga badan. Oke, saya kadang-kadang suka bilangin ya, ke teman-teman tim inti, ini kayak, baru bulan lalu sakit, ini sakit lagi. Tiba-tiba, sakit lagi. Setiap minggu ada aja kayak sakit-sakitnya. Demam lah, inilah. Saya demam tuh kayak terakhir kali, itu kapan ya? Demam tuh udah lama banget lah pokoknya. Udah sampe gak inget saya, udah kapan gitu. Nah, bukan dalam arti saya lebih, apa, mau saya sombongin segala macam, enggak, cuma penting juga kita olahraga gitu ya. Penting juga olahraga, karena banyak loh, banyak ya, orang-orang yang mati, di usia muda, usia 30 tahun mati, saya kenal, ada orang 35 tahun, cowok 35 tahun, kena stroke, meninggal, punya dua anak, masih kecil gitu ya. Kenapa? Ya gak pernah jaga jantung, ya. It's, kenapa nih? Kok hilang? Kenapa gak pernah, apa, gak pernah jaga jantung gitu, gak pernah jaga jantung, gak pernah olahraga, segala macam, makannya sembarangan, gak pernah jaga kesehatan. Nah ini, aku yakin sebagai pengikut Kristus, kita juga harus olahraga, dan jaga kesehatan. Ya, kalau zaman dulu, ya mereka udah jaga kesehatan, kenapa? Mereka kemana-mana jalan kaki. Jalan kaki itu udah, udah sehat gitu ya. Udah sehat. Mereka antar kota aja, bisa jalan kaki gitu, kita aja, jarak deket aja, kita udah naik mobil, naik motor, segala macam. Nah jadi, penting banget kita olahraga, kalau belum olahraga, please mulai olahraga juga, jika kesehatan juga, gak perlu yang berat-berat, saya juga gak berat-berat banget kok. Ya gak perlu nge-gym juga, saya gak pernah nge-gym, tapi saya cukup sehat. Malah sama temen saya nge-gym, kayaknya saya lebih sehat tuh. Nah tapi, bukan masalah lebih sehat siapa gitu, tapi yang penting kita jaga diri kita masing-masing lah. Jangan sampai itu, tidurnya juga cukup, ya jaga kesehatan penting. Jangan sampai, oh itu pengikut kristus, tapi gak jaga kesehatan, hidupnya sakit-sakitan. Ya sakit-sakitan, kalau kita gak jaga, ya gini loh, maksudnya, kalau sakit kan emang kita kadang-kadang gak bisa kontrol lah, tapi, kalau misalnya sakit kayak kolesterol tinggi, asam uratnya tinggi, itu bukan karena kita gak mau, itu karena gaya hidup kita yang berantakan. Mau kita ikut Tuhan sampai doa 24 jam penuh pun, kalau kita makanan gak dijaga, ya kita masih bisa sakit. Itu sakit karena kebodohan sendiri gitu ya. Jadi penting, kita olahraga, jaga kesehatan, itu penting. Kalau kita sakit, ya gimana kalau kita sakit, itu juga ganggu hidup kita buat Tuhan kan pasti kan. Contoh kalau saya, tiap minggu saya kena pilek, saya kena batuk, saya kotbah gini aja udah bingung, gimana nanti ngomong batuk-batuk terus gitu. Nah itu kan udah ganggu rencana Tuhan di hidup saya. Nah makanya Tuhan juga pengen kita hidup sehat, supaya rencana Tuhan juga kita bisa jalanin dengan mulus gitu ya. Nah terus, empat, mengatur keuangan. Nah ini juga disiplin paling dasar. Keuangan orang masing-masing berbeda-beda, pendapat orang masing-masing berbeda-beda, betul, tapi, ada satu hamba Tuhan pernah bilang, tunjukkan mutasi keluar masuk uangmu, laporan keluar masuk uangmu, dan aku bisa menilai kamu tuh udah ikut Tuhan atau belum. Nah ada pendeta ngomong kayak gitu. Laporan keuangan kita tuh bisa mencerminkan, kita tuh beneran ikut Tuhan atau enggak. Jadi berkat atau enggak, pelit atau enggak. Terus, itu kalau hubungan sama orang lain gitu ya. Jadi berkat dan pelit itu kan hubungan sama orang lain. Nah tapi, sama diri kita sendiri juga. Ya, boros enggak? Nah, kalau kita ikut Tuhan, mesti kita, enggak akan jadi orang yang boros. Boros itu kan sebenarnya, memuaskan kedagingan. Memuaskan kedagingan. Oh enggak ada apa nih beli? Wah nih, daging aku suka nih beli. Nah itu kan boros jadinya. Itu, termasuk boros itu makanya bukan sifat yang baik. Kenapa? Karena itu ya, kerjanya memuaskan kedagingan aja. Jangan sampai kita, enggak mengatur keuangan kita dengan baik. Akhirnya kita nanti jadi susah punya uang. Dan akhirnya kita enggak bisa jadi berkat. Justru mesti kita berkatin orang yang kesesahan keuangan gitu ya. Bukan kita maji kesesahan keuangan dan orang berkatin kita. Itu konsep yang salah. Justru kita harus bangun keuangan yang baik, sebaiknya bisa jadi berkat. Ya itu, keuangan juga perlu diatur. Apapun kerjaan teman-teman, perlu mengatur keuangan. Terus yang terakhir, disiplin jadi berkat pastinya. Ini perlu disiplin loh ya. Jadi berkat itu perlu disiplin. Karena kalau kita, ya jujur-jujuran aja gitu ya. Kita lebih suka kita santai-santai dibandingkan kita layanin orang. Itu pasti. Capek gitu kadang-kadang. Pasti kita punya kecenderungan. Yang penting yaudahlah. Aku nanti berkatin dia sekali-sekali aja, sebisa aku. Terus udah males lah. Itu pasti ada kecenderungan kayak gitu. Aku pun kadang-kadang suka begitu. Tapi, ini makanya butuh disiplin. Ini kita butuh disiplin. Dengan aku lakuin ini, aku bisa berkatin dia apa ya? Nah makanya tadi ya, bikin rencana itu salah satunya, menyenangkan hati Tuhan. Yang menyenangkan hati Tuhan itu berarti orang akan terbekati. Orang yang belum kenal Tuhan, bisa nggak jadi kenal Tuhan lewat apa yang aku kerjain? Kalau aku jadi dokter, bisa nggak aku cari cara supaya setiap kali ada pasien, aku bisa minima aku kenalin dia ke Tuhan. Kalau dia sering datang ke aku, rutin datang ke aku setiap bulan, wah ini orang yang harus aku layanin nih, supaya dia bisa jadi kenal Tuhan. Nah itu butuh disiplin. Nggak harus jadi pendeta, nggak harus jadi penginjil, nggak harus jadi full-timer gereja, nggak sama sekali. Mau jadi apapun dokter, arsitek, chef, penyanyi, apapun itu ya, itu bisa jadi berkat kenalin orang yang belum kenal Tuhan, supaya kenal Tuhan. Jadi ini disiplin paling dasar teman-teman. Jadi, apapun pekerjaan teman-teman, apapun rencana Tuhan buat hidup teman-teman, yang pasti harus dilakukan adalah itu hidup doa dan baca Alkitab. Setiap hari harus ada. Terus, saya mau dorong teman-teman semua, ini saya juga lagi mengingatkan diri saya sendiri juga ya, supaya nggak bolong, itu keintiman di pagi hari dengan Tuhan. Belajar bangun pagi. Bangun pagi buat intim sama Tuhan sebelum melakukan aktivitas apapun. jangan kasih Tuhan waktu sisa. Yang ketiga, olahraga dan jaga kesehatan, jaga makan juga. Oh, aku olahraga, tapi makannya kolesterol semua, ya sama aja gitu ya. Nggak tahu sih sebenarnya ngefek ya. Kayaknya menurut saya sama aja sih, nggak baik juga gitu ya. Itu, kita penting banget olahraga dan jaga kesehatan. Empat, atur keuangan. Jangan sampai kita ngaku-ngaku sebalik pinggut krisis, sampai keuangan kita kacau balau. Itu juga, kalau manajemen keuangan kita yang ngaco, itu kita nggak akan jadi berkat. Malah orang juga akan ill-feel lihat kita gitu. Ih, katanya ke Tuhan kok keuangan kacau balau. Jangan sampai orang ngomong kayak gitu buat hidup kita. Punya keuangan yang bagus, tetap jadi berkat. Berkatin orang, ya berkatin orang. Nggak cuma di saat-saat momen-momen Natal atau apalah gitu ya. Ulang tahun mungkin. Tapi kalau bisa di luar momen-momen itu, kita tetap harus jadi berkat. Ya sedikit juga minimal kita berkatin orang. Teman-teman punya pemimpin gereja, punya pemimpin komunitas. Berkatin dia. Kita di KSC cukup punya value seperti itu. Walaupun kita nggak pernah maksa gitu ya. Ini udah jadi udah jadi apa mendarah daging di kita aja gitu. Jadi apa, nggak usah diingetin, kita tahu lah. Ya kita udah tahu, oke. Ini ada, ini kita harus berkatin pemimpin kita, segala macam. Aku pun sama mentor aku begitu. Sama pemimpin-pemimpin di KSC aku juga sebisa mungkin aku berkatin mereka. Mereka juga berkatin aku, segala macam. Ya teman-teman lakuin sendiri. Ya teman-teman merasa nggak mau berkatin di sini, nggak apa-apa. Ya berkatin lah di gereja masing-masing gitu. Atau di komunitas, di tempat lain silahkan. Ya. Yang penting jadi berkat. Terus yang paling penting disiplin paling terakhir adalah kita jadi berkat. Apapun itu. Oke. Itu aja teman-teman. Jadi semoga teman-teman bisa belajar sesuatu hari ini disiplin paling dasar dan yang paling penting ini. Ya. Apapun rencana teman-teman cross check. Ya. Apakah itu menyenangkan hari Tuhan segala macam itu. Oke. Yuk kita tetap dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami hari ini Tuhan bisa dengar apa yang jadi firmanmu hari ini. Tuhan, kami belajar Tuhan apa yang menurut kami baik itu belum tentu menyenangkan hatimu. Ya biarkan kami tahu Tuhan kami bisa punya rencana sesuai dengan apa yang kau mau Tuhan. Kami memang gak mau Tuhan rencana kami yang terjadi tanpa kami mementingkan apa yang jadi maumu Tuhan. Karena kalau kami punya rencana sendiri yang bukan rencana engkau itu gak akan menyenangkan hatimu dan itu juga gak akan ada untungnya buat kami. Justru itu akan merugikan kami. Kami tahu Tuhan kami gak mau hidup tanpa engkau. Biarkan kami terus Tuhan mengejar apa yang jadi maumu. Dan biarkan kami bisa melakukan rencana kami bisa melakukan perencanaan Tuhan. Kami bisa tulis rencana kami yang sesuai dengan maunya engkau. Kalau ternyata ketika kami merencanakan sesuatu dan itu kami gak sadar itu bukanlah apa yang kau mau paksakan Tuhan jalanmu ke dalam jalan kami. Ganti dengan paksa Tuhan rencana kami dengan rencanamu. Lebih baik rencana kami gagal semua tapi rencana mau terjadi. Ini kerenduan hati kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami belajar hari ini dan kami mau mulai bikin rencana hidup kami. Kami gak mau jadi orang yang hidup tanpa rencana dan kami mau punya hati yang terus mencari apa yang jadi rencana mau hidup untuk kami. Biar kami setia Tuhan dalam menjalankan apa yang jadi rencana mau untuk hidup kami. Kami percaya Tuhan semuanya akan terjadi di hidup kami. Kau akan tuntun langkah kami. Setiap langkah kami kau akan tuntun. dan kami akan hidup sesuai dengan apa yang kau mau. Bukan dengan apa yang kami mau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.